Intro Saripati Ajian Waringin Sungsang Sangkan Paraning Dumani Bagian Kedua Setelah kita membahas Saripati Ajian Waringin Sungsang bagian pertama Rasanya kurang lengkap jika kita tidak menuntaskannya ke bagian yang kedua Atas dasar itulah Kami berharap agar ilmu dari Tanah Nusantara ini dapat memberikan suatu pencerahan mengenai asal-muasal kehidupan seluruh makhluk di dunia Melalui Saripati Ajian Waringin Sungsang Yang mengandung makna Sangkan Paraning Dumani Iaitu mengenalkan zat yang maha pemberi kehidupan kepada seluruh makhluk di dunia Dengan jembatan ilmu yang terkandung dalam suatu Ajian Waringin Sungsang Maka tidak heran para pendekar zaman dahulu yang memiliki Ajian ini Mereka adalah para Kesatria Linuhu Yang bijaksana dan juga bermurah hati kepada seluruh makhluk Jangankan kepada sesama manusia Bahkan terhadap seekor binatang sekalipun Mereka tidak pernah berani untuk membunuhnya Melainkan dengan hak dan cara yang telah diajarkan oleh para gurunya Untuk memenuhi jalannya kehidupan Terhadap Tuhan Manusia hanya bisa memberikan sebutan sehubungan dengan peranannya Karena itu kepadanya diberikan banyak sebutan Misalnya Gusti Kang Karya Jagat Atau yang artinya Sang Pembuat Jagat Gusti Kang Gawai Urib Atau yang artinya Sang Pembuat Kehidupan Gusti Kang Murbang Dumadi Atau yang artinya Penentu Nasib Semua Makhluk Gusti Kang Maha Agung Atau yang artinya Tuhan Yang Maha Besar Dan lain-lain sebutan sebagainya Sistem pemberian banyak nama kepada Tuhan sesuai peranannya Ini sama seperti dalam ajaran Hindu Ekam Satifrah Bahuda Badanti Artinya Tuhan itu satu Tetapi para bijak menyebutnya dengan banyak nama Lantas Apa kaitannya dengan ilmu dari waringin Sungsan Inilah yang disebut penjabaran isi dari makna simbolis yang tertuang dalam nama ajaran tersebut Dimana mengarahkan para pelakunya atau para pemilik ajaran ini Untuk mengembalikan segala persoalannya kepada Gusti Kang Murbang Dumadi Sehingga keputusan yang diambilnya Bukan dari hasil hawa nafsu angkoro yang terkandung dalam badannya Akan tetapi Keputusan yang terlahir dari kesucian batiniahnya Yang berupa kebijaksanaan Kebijaksanaan ini tidak akan bisa lahir dari hati yang kotor Yang dipenuhi nafsu dan hasrat Kebijaksanaan Hanya bisa terlahir dari kesucian hati nurani Sehingga outputnya pun Berupa suatu keputusan Yang dapat diterima oleh semua pihak Secara adil Maka dari itu Pendekar zaman dahulu senantiasa Mujaz Medi Jika di dalam Islam dikenal dengan Holwat Atau yang artinya mengasingkan diri dari keramaian dunia Untuk meredam hawa nafsunya Menaklukannya Dan melatihnya untuk dikendalikan kepada hal-hal Yang dapat membawa kemasalahatan Bukan membawa kepada keburukan Apalagi kepada kehancuran Maka tidak mengherankan jika mereka para pendekar pilih tanding ini Mampu menyatukan dirinya dalam spektrum energi ilahia Yang menyelimuti seluruh alam semesta ini Sehingga segala kehendaknya Bukan berdasarkan dari nafsunya pribadi Melainkan bersumber dari kehendak sang pencipta Dia tidak lagi mengakui kemampuan dirinya Karena dia telah mengetahui sang pemilik segala energi sejati Kekuatan Pengetahuan Kemampuan Dan hal-hal lainnya Yang dia rasakan bahkan sekujur tubuh dan jiwanya yang dia pergunakan selama ini Karena dia telah menemukan dat sangkan paraning dumadi Yang artinya Sangkan berarti asal muasal Paran adalah tujuan Dan dumadi Artinya menjadi Atau yang menjadikan Atau sang pencipta Sampai disini pembahasan mengenai Saripati Ajian Waringin Sungsang Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk terus berlangganan video-video sejarah menarik lainnya Di channel ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe 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 Terima kasih.